Gue Ovar sama Disokin, balik lagi di Sekut FM Iya, enggak deng Sekut FM hari ini libur Libur dong, karena Gue pengen Ngobrolin sesuatu Untuk diri gue Jadi Buat lo yang udah tau ya, Sekut FM adalah Projectan gue yang Paling gue demen Karena Ya, meskipun Kata tim gue, tidak terlalu laku ya Viewernya dikit gitu kan, dibandingkan yang lain Tapi itu gue demen banget, karena pertama Itu adalah Ambisi gue pengen punya radio Makanya ada FM-FMnya, so-soan Yang kedua adalah Kecintaan gue sama Dunia siaran Dan gue pengen aplikasikan dengan cara gue sih Itu Makanya treatmentnya kayak radio Enggak, bahasanya kalau misalnya Ada yang vulgar Disapu, diberesin Ya, itulah treatment radio Dan Ya, gue suka Dengan hal itu sih Bermain di pinggir-pinggir jurang Tapi bukan di jurangnya gitu kan Makanya pas kemarin di Two Night Show premiere tuh Gue agak kaget nih Beneran boleh ngomong gini gak sih Masih agak-agak sungkan Karena di Youtube orang Apalagi gue taunya Itu kan televisi gitu kan Tapi ya mungkin Konsepnya beda Ya Kita gak ngomongin TNS Kita ngomongin soal Sesuai dengan judul Selamat tinggal Datuk FM Aduh Gue cabut nih Anjing nih Sampai sekarang juga gue masih mikir Gue cabut gak ya Sembilan tahun coy Sembilan tahun Beberapa hari lalu tuh Gue nge-tweet Re-tweetan Gue quote tweet gitu Tweet dari Satya Permana Dia adalah Mantan produser gue Datuk FM Jaman dulu Setelah eranya Bobby Mandela Saat itu Satya Kalau gak salah Belum jadi Ini deh Belum jadi produser deh Dia masih ngurusin Adlips-adlips Kalau gak salah ya Terus Atau masih magang Gue lupa deh Nah gue dateng Satya tuh foto sama gue Ini tweetnya November 2012 Yang berarti gue di hatrok Udah 9 tahun Gue inget banget Masa itu tuh masih Masa dilema ya Hatrok atau tracks gitu kan Jadi kocaknya adalah Gue siaran di hatrok sehari Basoknya di tracks Nih Rio juga nge-tweet nih Ini Desember nih Gue siaran di tracks Selang-seling terus Entah kenapa Gue merasa bahwa Kok ketika gue di tracks Pendengarnya tuh lebih rame Dibandingkan hatrok Ya hatrok tuh lebih kayak Nih ya Akhirnya mau nerima Anak gang gini nih Dengan mulutnya serampalan Gak bisa bahasa Inggris gitu kan Kocak sih cuy kocak Gue inget banget Mau masukin gue gitu kan Alasan ini kenapa Ditanya ya Sepertinya nama lo keberatan Main hatrok gitu kan Lo ngamutin Rock yang hard Dan lo Tidak ada penyiar yang Meri-presian cowok Pede banget Pede banget Terima ketawa sih Ada mas Tommy dulu Yang ngajarin gue banget Soal siaran Ada mas Lucky Gitu Yang ngajarin gue teknis juga Dan Gue langsung dites Di Prime time sore Drive and Jive namanya Dari jam 4 Tama jam 9 Saat itu tuh Andira Lagi kehilangan partner Bayo Oktara Bayo Oktara kepagi Sama Cici Ari Menggantikan Desta Yang lebih memilih OVJ Sahur Dibandingkan Siaran radio Ya duitnya memang Lebih gede sih Jadinya Andira digilir tuh Adreno Colby Salah satunya adalah Joko Anwar juga pernah Gue gitu kan Macem-macem deh tuh Akhirnya dipilih gue Gue merasa Takjub saat itu tuh Gue inget banget Gue lagi siaran Drive and Jive Gantin Andira Kalau gak salah Sama Imam Wibowo Gue dapet Kabar bahwa Ya lu Keterima Di hard rock Jadi penjar prime time Sorry penjar tetap Ini nih Cita-cita gue Jadi penjar radio nih Dari jaman dulu Dan akhirnya Tercapai gitu Gokil Terima kasih juga Buat Abigail nih Abigail adalah Yang mengenalkan gue Sama dunia Hard rock FM ya Saat itu Abigail Masih siaran di track Sekarang dia di Jack Punya podcast Namanya Rapot Abigail tuh bilang Bahwa Eh udah Gue lagi inget Lagi ada acara Majalah Provoke Abigail bilang Bahwa ada lowongan tuh Far Coba aja Anjing gue gak pede Coba aja dulu Terus Bobby meyakinkan nih Gue Coba aja Far Saat itu ya Nah Sebelum itu Sebelum Abigail nawarin Justru gue ditawarin Sama Gen FM Udah sering ketemu Sama Gen FM Tapi kayaknya belum Menemui titik temu nih Sama Gen FM Bahkan gue udah pernah Bikin Demo nih Sama Sammy Potter gue diloles Sama Veve Penjargen juga Christy Iti Masih bingung tuh Taruh dimana gue Apakah bikin show sendiri Atau apa gitu Atau gimana gitu kan Ibarat pacar gitu kan Yang mana yang duluan Gak sih Kepastian ya gak sih Saat itu ya Des Gue lebih memilih Hard Rock sih Karena menurut gue tuh Hard Rock saat itu Siarannya masih live Gak Live tapping Gak Dan Adlibsnya banyak Dan ketika saat itu Adlibsnya tuh Mesti dimainin banget tuh Bridging yang halus banget Antara lagu Adlibs ke materi Punchline Dan gue rasa sih Hard Rock adalah Jawaban yang tepat Untuk gue belajar Dari kebutuhan gue Soal radio Dan Kenyatannya lah Benar banget Hard Rock tempat gue Bermain dan belajar Yang Pol banget Gue belajar banyak Dari Hard Rock sih Soal Megang konsol Terima kasih untuk Andira Pramanta Mantan Part tersiaran gue dulu Di Drive and Jive Kalau gak ada Andira Gue gak bisa mainin konsol Konsol ya Saat itu Boss-boss atas tuh Gak ngebolehin gue Megang konsol Karena Gue tidak mendapatkan Pelatihan Dasar Menjadi penyiar radio Bisa dibilang Gue lewat jalur khusus Saat itu Ada namanya Broadcast star Ada di Lagnesia Ada siapa Gitu kan Aryo Astung Koros Segala macem Yang lagi ikut pelatihan Gue tiba-tiba Ikut pelatihan Kadang-kadang Dan Habis ikut pelatihan Terus udah siaran Gitu kan Jadi kayak Anjing lu udah siaran Primetime Taik banget Nah balik lagi ke Andira Gue Andira tuh Memberanikan diri Untuk Ngajarin gue Soal Megang konsol Jadi ketika Bos-bos lagi meleng Gak ada Udah malem tuh Injury time Menjelang Kelar siaran Jam setengah sembilan Jam sembilan kurang Udah lu Pas colongan atrips Gue megang konsol Caranya gini Gini Ya pertama kan salah-salah ya Lama-lama Ya Lumayan bisa deh tuh Bahkan Ketika Beberapa kali gue Siaran Pateran gitu kan Gue selalu megang konsol Sendiri Kalau sekarang Sama Surya Lebih Udah deh Operator aja Megang deh Kita cuap-cuap Males Nah ini ngomongin Soal males Apakah gue Males Lagi siaran Gue break down Tuh alasan gue tuh Kok gue gak segitunya Zaman dulu gitu kan Gak segitunya Siaran ketika Gue pertama kali siaran Ya apakah itu Hal yang wajar Atau enggak gitu kan Balik lagi Apakah gue sayang Sama radio Apakah gue sayang Sama siaran Dan Gue menemui Beberapa Jawaban Jawaban yang pertama Adalah Mungkin ya Ini Masih opsi jawaban Apakah itu benar Emang gue Tidak secinta itu Lagi sama radio Ataupun Htrok FM kali Gue break down nih Tahun kemarin Gue udah mulai Kejengahan itu tuh Udah mulai timbul Dalam diri gue Gue udah mulai Mengajukan ke Bos kayak Kayaknya gue Udah gak Seintunya dulu Masih Ya arannya men Gitu Terus Udahlah Luganti Patan mungkin Amat Cici Ari Kirana Sebelum Surya Insomnia Itu sama sekali Gak masalah sih Dia tuh sosok Ibu-ibu yang Mencoba muda Tapi Jadi bahan Cengen gue Dan dia Memposisikan diri itu Untuk itu Unik banget sih Seru Ketika water Amat Surya Insomnia Jadi warna baru sih Tapi ternyata tuh Kebosan itu Masih ada Jadi apakah gue cinta Amat radio atau enggak Apakah gue cinta Sama Htrok FM Atau enggak Jawabannya Gak tau Gue enggak peduli sih ya Drama-drama Radio gitu kan Setiap kantor Pasti ada Dramanya Yang kita lakukan Adalah Dua pilihan nih Lo ikut drama itu Biar lo pusing Ya enggak Atau lo duduk manis Makan popcorn Dan kerjain aja Apa yang bisa lo kerjain Dan memilih yang kedua Selama ini Gue tuh Jarang banget Ngambil cuti Siaran Karena kan saat itu tuh Jumlah cuti siaran tuh Cuma Sebulan tuh Cuma boleh dua hari Atau tiga hari Gue lupa Dan gue tuh Gue pirit-pirit tuh Enggak gue ambil Gue ambilnya buat Nyari kerjaan lain Jadi kalau buat liburan sih Enggak Bahkan gue sering banget Saat itu ya Waktu masih jadi penyiar sore Gue gantiin penyiar pagi Terus sore lagi Makanya ada gofar FM dulu Orang-orang bilang Sering banget nih gofar Pagi Sorenya gofar lagi gitu Dengan partner yang beda Atau bahkan partner yang sama Pernah sama Imam Wibowo tuh Pagi iya Sore iya Jawabannya jujur Gue enggak tahu sih Tapi yang pasti sih Kalau gue gak cinta sama Turk FM Ngapain gue stay 9 tahun gitu Ngapain gue Gak mempermasalahkan Soal gaji atau apapun Tiap tahun naik Yaudah Gue gak pernah minta apapun Gak pernah Meskipun Hampir semua radio di Jakarta Pernah meeting sama gue kali ya Untuk pindah siaran Tapi gue masih stay di Turk FM Ya kalau ngomong soal industri Industri radio kan lagi Ngaco banget ya Semua industri lah Gue udah pernah ngomongin Beberapa podcast gitu kan Semua lagi ngaco Lagi ada pengurangan pegawai Dirumahkan Pemotongan gaji Dan bagi gue Itu gak masalah Sama sekali gak masalah gue Gue tuh Bukan duit yang dicari lah Kalau di radio beneran Kesenangan gue Jadi bukannya sosok gimana Tapi itu bener cuy Bahkan gue tidak Pernah mempermasalahkan Tiba-tiba kayak Eh udah masuk ya gaji Dari jaman dulu loh Pas lagi jaman-jamannya BU Ya sekarang sih masih BU Tapi bedanya kan dulu butuh uang Sekarang butuh untung Gak 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 tau gue jawabannya Yang kedua Apakah ini adalah Romantisasi ya Gue merasa tidak Tidak enak keluar Dari kantor gue Karena Kantor inilah yang Salah satu Yang memberikan priuk Dalam hidup gue gitu Memberikan corong yang lebih besar Memberikan publisitas yang Besar Hingga pada akhirnya gue Lumayan dikenal sama orang gitu kan Karena hal itu mungkin Jadinya gue tuh gak enak Untuk keluar Tapi kayaknya bukan itu deh Mungkin sedang bosan aja kali ya Bosan gitu Butuh break Gue tuh kangen cuy Kangen sama Govar yang dulu Yang tiba-tiba datang siaran tuh Kayak menggebu-gebu Weh mau bahas apa nih cuy Briefing Atau meeting dulu sebelum siaran Nyari sponsor sendiri gitu kan Fotoshoot sendiri Duk itu Mariu Wicaksonu gitu kan Ajar gitu Gue kan sama Goyang dulu sih Yang tiba-tiba tanpa melihat Jam tangan Wah aku udah kelar ya siaran Wah cepat sekali Nah rasa itu tuh udah gak ada lagi Dan ternyata Jawabannya adalah Gak usah dipaksain Sesuatu yang memang tidak bisa dipaksakan Yang memang jangan dipaksakan sih menurut gue Karena jatuhnya Lo kayak ngelakuin ya Yang terpaksa Dan itu yang gue lakuin Hari ini Untuk Andir Pramanta Untuk Cuci Ari Kirana Untuk Rio Wicaksonu Untuk Surya Insomnia Terima kasih lo udah semua ngajarin gue Menjadi penyari yang baik Enggak sih gue bilang penyari yang baik Enggak tau sih apa Gue coba pengen suasana baru aja kali Memberikan diri gue tuh kayak jeda Untuk bisa bergairah kembali Ketika siaran di radio Karena Enggak bisa pudar sih Jatuh cinta sama radio Gue gak bisa pudar Karena mungkin lo tau kan Salah satu cita-cita terbesar gue adalah Punya radio fisik sendiri gitu kan Dan mungkin itu masih jauh ya Tapi setidaknya gue tuh udah mulai Menyicil angan-angan Dari sekarang Dan sekali lagi terima kasih untuk AturKFM yang Udah memberikan gue Banyak banget Apa ya Bantuan Memberikan Memberikan banyak banget gue ruang Untuk berkreasi gitu Terima kasih banget sih Dan terima kasih buat teman-teman disini Yang Pendengar baru Pendengar setia dari dulu Pendengar yang muncul timbul-muncul timbul Gue terima kasih banget sih Dan terima kasih buat teman-teman semua yang Masih mencintai radio Karena radio adalah sebaik-baiknya rumah untuk kembali Dan gue pergi pamit dulu sebentar Untuk mencari kesenangan Di luar sana Dalam medium yang berbeda Dan besok siaran terakhir gue sama Surya Insomnia Di Good Morning AturKeshow Sur Lo bukan Alasan kenapa gue keluar loh Karena Parter Bukan alasan gue untuk keluar Gue masih pengen bikin sesuatu Mas Surya ntar Ketika siaran Gue masih ketawa-tawa Mas Surya Bahkan obrolan yang Off air tuh lebih lucu daripada on air gitu kan Secara chemistry Kami berdua tidak ada masalah Ya balik lagi Gue cuma bosan doang sih Sekali lagi terima kasih buat semuanya nih Yang udah Dengerin gue dari tahun 2012 Siaran sampai 2021 Sembilan tahun Waktu yang Sangat sebentar untuk belajar Sangat sebentar Belum cukup Tapi mungkin gue yang katro kali ya udah nyerah kali ya Gak nyerah sih Gue sebel kata nyerah tau Pemain-main dulu aja kayak di luar Cg itu Besok deh Jam 6 ya Thank you banget semua 87.6 Motor FM Gue Farnham pamit Have a hard rockin Night Bye Jangan lupa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.